Makanan yang satu ini cocok banget lho buat menu buka puasa. Ini dia, roll burrito pasta. Mau tau cara buatnya? Yuk kita intip dapurnya. Bahan-bahan yang diperlukan antara lain 100 gram pasta fusili yang sudah direbus, 100 gram daging giling, 80 mili saus bolognese, 3 lembar kulit tortilla, 2 sendok makan bawang bomba cincang, 2 siung bawang putih cincang, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica, 20 gram jagung, 70 gram keju mozzarella yang sudah diparut, 1 buah tomat yang sudah dipotong dadu, dan 2 sendok makan mentega. Semua bahan sudah lengkap. Yuk kita masak! Pertama siapkan teflon, olesi dengan mentega, kemudian panggang kulit burrito hingga kecoklatan. Lanjut, siapkan kembali teflon, lelehkan 2 sendok makan mentega, masukkan 2 siung bawang putih cincang, 2 sendok makan bawang bombay cincang, 100 gram daging giling, tumis hingga matang. Kemudian masukkan 80 mili saus bolognese, 20 gram jagung, garam dan lada secukupnya, dan terakhir masukkan 100 gram pasta fusil yang sudah direbus, aduk kembali hingga matang. Next, siapkan kulit tortilla yang sudah dipanggang, 70 gram keju mozzarella yang sudah diparut, dan pasta fusili bolognese yang sudah dibuat. Pertama, ambil 1 lembar kulit tortilla, isi dengan pasta fusili bolognese. Beri taburan keju mozzarella lalu gulung. Lakukan hal yang sama hingga semua bahan habis ya kuklo first. Lanjut, siapkan teflon, panggang semua burrito yang sudah diisi, kemudian olesi dengan mentega. Oh iya, jangan lupa nih dibalik ke kuklo first ya, agar matangnya merata. Sudah matang, saatnya plating. Siapkan talenan saji, susun roll burrito pasta di atasnya. Beri potongan tomat dan jagung sebagai pemanis. Jangan lupa saus tomat, mayonese, dan taburi potongan parsley sebagai pelengkap. Sudah jadi, ini dia roll burrito pasta. Gimana? Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba di rumah ya! Sub indo by broth3rmax